Halo teman-teman jumpa kembali di channel Magic Traders apa kabarnya hari ini semoga kita semua dan keluarga sehat selalu Oh hari ini indeks naiknya nggak kira-kira teman-teman 2,02 persen ya ke level 6286 atau break middle channelnya ya di garis hitam ini middle channelnya sudah di break well break resisten ya sama-sama juga ini berkesan teman-teman di 6165 hingga 6200 ini di break saat ini dia di resisten selanjutnya ya di area resisten selanjutnya kalau teman-teman lihat ini nih di pucuknya saat itu ya di 6 Agustus saat ini sudah melewati ya atau mendekati 6300 seperti itu kalau kita tarik di sini nah ini resisten selanjutnya itu kira-kira di 6378 ini teman-teman ya nah disini untuk area resisten selanjutnya ataupun di area channel yang atas ini teman-teman garis hijau dan garis hitam ini nah di antara ini untuk resisten berikutnya cuman ngeri juga teman-teman kalau menurut saya ya naiknya kira-kira nih 2% BBCA naik berapa tadi ya 6% kalau nggak salah ya untuk BBCA aduh teman-teman apakah akan lanjut ya bisa aja gitu bisa aja cuman kalau dia koreksi sih doanya dicicil teman-teman ya ya pelan-pelan gitu jangan langsung ya tapi kita cuman bisa analisa teman-teman ya untuk yang terjadi nanti ya kita lihat aja ya ya semoga sih ya lanjut ya memang ke 6300an saat ini terdekat ya seperti itu untuk IHSG teman-teman sedangkan untuk area support disini ada terdekat ya di 6.235 ya di 6.235 seperti itu teman-teman untuk IHSG hari ini ya 2% ya lumayan memang oke saya akan ucapkan terima kasih ya buat teman-teman di grup telegram ya yang sudah selalu support grup Magic Traders dan buat teman-teman di channel YouTube Magic Traders ya terima kasih yang sudah subscribe ataupun supportnya selama ini buat teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut mengenai saham bisa juga gabung di grup telegram Magic Traders untuk linknya ada di kolom deskripsi ya kita hari ini akan analisa beberapa saham yang di request dari teman-teman di grup telegram Magic Traders tentunya ini disclaimer on ya teman-teman bukan ajakan beli ataupun jual jadi buat teman-teman yang menonton video ini dimohon untuk dianalisa kembali ya dan disesuaikan dengan style trading masing-masing ya kita langsung aja ya ke saham yang pertama ada doid kita buka doid doid hari ini koreksi tipis ya 0,60 persen ke harga 330 eh kita lihat untuk volume penurunannya memang lumayan besar ya dia baru break resistance saat itu setelah itu saat ini di 330 ini diuji uji terus nih teman-teman eh gagal juga memang untuk hari ini ya ke 344 ya ini akan ada area resisten di 344 hingga 352 kita lihat tiga hari kebelakang masih gagal ya break resisten ya untuk saat ini support terdekat jadi area 326 nih temen-temen kalau menurut saya bisa jadi ya dia akan uji dulu nih di 326 nih sekalian diuji dulu 326 kalau dia kuat ya masih oke sebenarnya kalau untuk doid ya saat ini dia masih di fase uptrendnya kalau dia jebol di 326 baru dia akan masuk ke fase sidewis jangka pendeknya teman-teman seperti itu dia masih gagal terus nih break resistance disini ya kalau teman-teman lihat nah di area ini di 352 sampai 342 ini masih gagal itu teman-teman ya kalau mau masuk seperti apa coba lihat dulu besok di misalkan misalkan turun ya ke 2326 ini kita skenario nya dia turun ke 326 dia bertahan ataupun dia ribon nah teman-teman bisa masuk di area support ini cuma kalau jebol tungguin dulu tunggu di bawah lagi ya ini untuk doid lanjut ada BBCA nah ini yang naik lumayan juga nih teman-teman hari ini dia bisa dibilang kenceng ya kalau teman-teman kalau 6% ini ya ini dia BBCA sideways 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 loncat ya teman-teman 6,38 persen kenaikannya ke harga 35.000 untuk volume ya volume juga besar volume kenaikannya teman-teman untuk BBCA ini ya break resistance di 34.000 ya saat kemarin dia masih di area 32.800an ya masih tertahan di resisten sana ya sideways disana ataupun konsolidasi saat ini closing di 35.000 resisten selanjutnya kalau kita lihat di sini ya sekitar area 35 ini sampai 35500 hingga 36 ya ini terdekat teman-teman ya resisten terdekat kita di area sini teman-teman nah ini di 35500 ya sampai yang atas ini ya 36.000an teman-teman ini untuk BBCA ya untuk BBCA di area ini kalau untuk potensinya sih kemungkinan ya kemungkinan ya uji-uji dulu supportnya teman-teman ya di 34.700 sampai 800 teman-teman kemungkinan ya kemungkinan sih uji area supportnya dulu mungkin dia nah sini kebawah dulu mungkin ya nah seperti ini baru kemudian dia ribbon kembali mungkin seperti itu mungkin skenario nya untuk BBCA teman-teman nah baru dia mungkin ya mungkin seperti ini skenario nya cuma kita lihat aja besok teman-teman ya untuk eh hasilnya ya kalau ini kan cuman eh analisa dari Magic Trader teman-teman belum tentu juga benar bisa juga bisa juga benar gitu seperti itu oke ya kita lanjut ke sekarang ada INKP INKP hari ini masih naik ya 5,54 persen ke harga 8.575 break resistant di 8400 volume juga masih besar ya resisten selanjutnya itu ada di sini lumayan nih lumayan jauh juga ya di 8900 untuk resisten selanjutnya sedangkan area support terdekat ya di 8400 ya yang merupakan resisten yang baru saja di break selanjutnya itu ya di 8000 teman-teman di 8000 untuk INKP kalau untuk potensi kemungkinan hampir sama tadi dengan BBCA ya dia baru break resisten juga kemungkinan dia akan uji dulu nih ini area-area di 8400 ya seperti ini teman-teman kemarin kan dia break resisten di 7850 eh NKP ini ya namun hari ini kan dia low nya juga sempat ke 7875 teman-teman atau mendekati area support yang area resisten yang baru saja di break ya Nah seperti itu mungkin polanya juga seperti itu temen-temen dia mungkin eh cedonya menyentuh ataupun menembus ya area 8400 kemudian bisa jadi report ataupun tertahan di 8400 kemungkinan seperti itu cuma saat ini masih uptrend juga untuk INKP jangka pendek kalau di picture memang dia masih downtrend teman-teman ini lagi berusaha merangkak naik ya untuk INKP lanjut ada adaru ya adaru hari ini naik 2,33 persen ke harga 1760 volumenya hari ini ya masih besar juga ya masih lebih besar juga untuk resisten selanjutnya itu di 1840 teman-teman resisten selanjutnya di sana sedangkan untuk area support terdekat ya di 1700 ya kalau kita ambil di sini nih di 1720 sampai 1700 tuh untuk adaru ya kalau yang belum entry mungkin bisa-bisa tunggu dulu ya di area ya tadi ya 1700-an kalau di bawah ya di 1680 ini menurut saya gitu tunggu dulu kalau yang ketinggalan ya jangan apa ya jangan ketakut ketinggalan ya masih ada kesempatan nanti kok masih ada kesempatan ini disudah rally ke sini ya dari 1350-an ya ke 1700-an ya teman-teman mungkin bisa tunggu-tunggu di area support untuk saham-saham call ya nah lanjut ada RALS RALS hari ini koreksi 0,72 persen ke harga 685 untuk volume penurunannya hari ini juga besar ya area support saat ini ya di 680 ini merupakan area supportnya ya tadi sempat tersentuh tapi berhasil ribon kembali ya untuk RALS kalau kita lihat saat ini masih di area sidewish ya antara 680 hingga sini ya hingga 600 ini area sidewish-nya teman-teman nah ini 680 hingga 600 ini merupakan area sidewish-nya RALS kalau big picture memang dia masih downtrend ya kalau kita lihat di sini lagi berusaha nge naik teman-teman ya kalau RALS ini kalau teman-teman yang baru mau entry mungkin lihat di 680 ya kalau dia jebol ya kalau dia jebol mungkin bisa tunggu support selanjutnya di area 650 bisa kalau menurut saya mau entry bisa ya untuk RALS ini tapi dicicil ya jangan sekaligus teman-teman nah ditunggu di area support selanjutnya dulu coba kalau untuk RALS seperti itu ya lanjut ada Artu Artu hari ini naik satu persen ke harga 15100 untuk volume kenaikannya masih tipis-tipis aja ya eh ya kemarin dia closing di bawah 15.000 ya di bawah area support hari ini ya berhasil ke atas area support lagi ya teman-teman untuk artu saat ini masih di area sidewish-nya teman-teman kalau untuk artu ya jangka pendek nih dia masih di area sidewish-nya di sini nah ini ya kalau untuk potensinya ini masih big picture ya teman-teman big picture ini masih uptrend teman-teman masih uptrend kalau teman-teman melihat di support bawahnya ya kalau dia jebol di 13.000 teman-teman ya kalau dia jebol di 13.000 sih baru mungkin waspada ya waspada kalau untuk artu ini kalau kita main agak panjang teman-teman ya nah disini supportnya menurut saya di 13.000 kalau dia jebol 13.000 ya menurut saya sih waspada gitu kalau kita lihat di sini juga kemarin ya volume penurunan 4 hari kemarin juga terus menurun ya makanya hari ini ada ribon ya kita lihat ke depannya apakah dia bisa menuju nih resisten selanjutnya ya ada di 16.000 sedangkan untuk area support terdekat jadi 14.500 hingga 14.000 itu untuk artu selanjutnya ada bwpt iya bwpt hari ini koreksi ya 2,30 persen ke harga 85 kalau untuk volume penurunan hari ini besar ya teman-teman ya kita lihat masih gagal ya dia ke area resisten ya ke 90 tadi haknya hanya sampai ke 92 ya tapi memang tersentuh ya dua hari ini bahkan kemarin sempat ke 100 ya tapi kempes Iya di sini kalau untuk area support saat ini teman-teman ada di area 80 sedangkan resisten di ring harga 97 sorry di 87 hingga 90 90 seperti itu teman-teman untuk BWPT ya kalau mau entry kalau menurut saya tunggu-tunggu di area support aja teman-teman di bawah atau nunggu dia kuat break resisten di 90 ya nah disini kalau dia bisa bisa closing di 90 dan terkonfirmasi besoknya dia kuat mungkin teman-teman bisa entry-nya di sana aja atau tunggu support bawah di 80 nah selanjutnya ada DSNG ya DSNG hari ini naik ya 1,89 persen ke harga 540 ya ini merupakan area resistennya ya kalau untuk DSNG ya 535 hingga 545 ini merupakan resisten kalau untuk potensi ya potensinya ya dia kemungkinan ya kemungkinan kalau ini bisa break 545 itu ada potensi ke 565 hingga 570 untuk potensinya untuk ke volume juga hari ini ke besar teman-teman jadi ada potensi dia bisa break ya di ya satu tik ini memang tinggalannya di 545 kalau dia bisa break itu potensi tadi ke 565 hingga 570 sedangkan untuk area support terdekat ini middlenya ada di 550 ini untuk PSNG selanjutnya ada SMMT 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 hari ini naik 3,83 persen ke harga 190 kalau untuk volume kita lihat volume kenaikan hari ini juga besar ya namun masih tertahan kalau teman-teman bisa lihat di 3 hari kebelakang ya Nah ini masih tertahan di resisten di 190 teman-teman kalau untuk potensi kemungkinan bisa ya dia akan break resisten selanjutnya di 200 ya jadi ada potensi ini untuk kembali sorry ada potensi dia akan ke resisten selanjutnya ya di 200 itu untuk SMMT sedangkan untuk area support terdekatnya di 185 selanjutnya ada JSKY JSKY disini stagnan saja ya di harga 123 saat ini masih di area downtrend ya teman-teman masih di area downtrend selanjutnya untuk JSKY dia mulai penurunan nih di Agustus ya 9 Agustus mulai turun naik sehari mungkin dia turun kembali seperti itu polanya ya ini teman-teman kalau kita tarik sebenarnya sudah di area-area support ya kalau untuk JSKY kita lihat di sini ya ini lonya di area-area 118 teman-teman untuk area support ya nah disini untuk area support terdekat ya sedangkan kalau kita tarik untuk resisten ini di area 130 129 teman-teman disini untuk area resistennya ya volume nah disini ya 118 120 ya untuk apa namanya support ya ini di area konsolidasinya juga teman-teman antara 118 hingga 129 area konsolidasinya di Maret ya di Maret 2021 hingga 10 Mei ya semoga tetap akan disana teman-teman ya kalau memang dia masih di melanjutkan penurunan ya berarti kalau jempol dari ini ya kemungkinan dalam lagi teman-teman turunnya ya jadi teman-teman kalau yang baru entry ataupun kalau yang baru entry ataupun teman-teman yang mau entry ya bisa tunggu-tunggu ya di area-area 120 mungkin ya sampai ya 120 lah ya disitu teman-teman kalau mau entry area SL nya bisa diset di bawah 118 ya atau di bawah 117 ini untuk JSKY selanjutnya ada IMJS ya sekarang ke IMJS ya IMJS hari ini ARB turun 6,92 persen ke harga 500 ataupun di area supportnya support selanjutnya itu ada di ring harga disini di 470 hingga 480 seperti itu untuk volumenya juga besar ya volumenya juga penurunannya besar kalau kita lihat dari volume kemungkinan dia akan turun kembali ya ke area 470 hingga 480 semoga tertahan di sana ya ataupun bisa jadi ribon di sana buat teman-teman yang baru mau entry di IMJS bisa tunggu di area itu saat dia ada pantulan ya kalau dia mantul di area itu teman-teman bisa entry di sana nah cuman misalkan dia masih ARB teman-teman bisa tunggu dulu ya di hari berikutnya itu untuk IMJS lanjut ada WIKA ya WIKA hari ini naik tipis 0,83 persen ke harga 1210 saat ini ada resistance di 1275 sedangkan support ada di 1150 dan WIKA ini saat ini berada di fase uptrendnya ya jangka pendek itu konstruksi memang sudah mulai ya merangkak naik teman-teman jadi teman-teman dari 900-an kalau nggak salah waktu itu bisa dianalisa saya pernah cicil ya kalau nggak salah WIKA dan PTPP Pegas juga waktu itu ya jadi kalau teman-teman yang mungkin mau masuk di sini dengan ya mode swing ya ya tunggu saat dia koreksi mungkin ya tunggu saat dia koreksi nah seperti ini teman-teman dia naik koreksi dulu uji area support naik uji area support nah ini naik ya apakah akan ke area support lagi ya bisa aja tapi juga bisa juga dia akan lanjut jadi teman-teman kalau dia ke area support mungkin bisa cicil beli di sana ya untuk mode swingnya ini untuk WIKA selanjutnya ada antam ya antam hari ini turun 0,87% ke harga 2290 ataupun ke di area support ini ya volume penurunan juga besar ya kalau untuk resistance ada di 2370 untuk antam sedangkan support selanjutnya ada di 2240 saat ini antam ini di fase sideways-nya ya fase sideways-nya kalau dia jebol 2240 baru dia akan masuk ke downtrend jangka pendeknya untuk antam seperti itu selama dia di 2200 ini ya di atas 2200 menurut saya sih masih aman ya buat antam kalau teman-teman yang bisa koleksi ya saat-saat di area support ini teman-teman bisa cicil beli sama dengan tadi WIKA ataupun IMJS ya seperti itu untuk antam selanjutnya ada agro agro hari ini naik 2,28% ke harga 2,240 untuk volume-nya lumayan besar ya ada potensi memang untuk agro ini ke resistance berikutnya ya di 2,300 hingga 2,350 sedangkan untuk area support agro berada di 2,100 di sini ya teman-teman di 2,100 untuk area support-nya menurut saya sih masih potensi dia akan uji area resistance ya di 2,300 terdekat ya lanjut ada NICL ya NICL hari ini naik 10,81% ke harga 82 ya ke harga 82 kemarin closing di 74 hari ini berhasil rebound tetap sih kalau saya pribadi belum tertarik ya kecuali dia sudah mulai sideways di area ini ya 86 ini ya hingga 93 nah di area konsolidasinya ini saat itu soalnya dia jebol teman-teman jadi kurang menarik ya waktu itu kalau dia kembali naik sih oke ya tapi ternyata dia jebol saat ini dia memang rebound ya dan tinggi ini 10,81% untuk volume-nya juga besar ya ya ada potensi sih dia untuk ke area konsolidasinya ini di 86 teman-teman 86 hingga 93 seperti itu kalau baru mau entry kalau saya pribadi saya belum tertarik kalau teman-teman tertarik ya bisa juga ya kalau ingin entry misalkan entry di berapa nih 82 ya 82 ya ambil area support-nya itu di 80 ya jadi SL-nya di bawah 80 lanjut ada MBSS MBSS hari ini naik 5,30% ke harga 695 ya ini di area resisten kalau teman-teman lihat tarik dari sini ya di area 700 ini merupakan resistennya sedangkan kalau teman-teman tarik area support-nya dia ada di 665 ya hingga 660 nah ini untuk MBSS MBSS seperti itu volume juga hari ini memang besar ya tapi ini baru memberi resisten juga teman-teman ya kita lihat nih apakah dia mampu ya melanjutkan kenaikannya kalau kenaikannya kita lihat di harga 725 teman ini apa namanya untuk target ya ini di 725 ataupun di high-nya hari ini ya ini targetnya di situ sih kalau menurut saya untuk MBSS selanjutnya ada HEXA ya HEXA hari ini turun ya 6,78% ke harga 3.970 nih ya teman-teman dia ARB beberapa kali nih teman-teman nah di situ untuk volume-nya ya sebenarnya sedang-sedang saja ya cuman semakin meningkat sebenarnya kalau untuk volume di sini juga ada area konsolidasi ya konsolidasi kecilnya di sini sih teman-teman kalau kita lihat ya di sini ada area konsolidasi di area 3.900 ini apakah dia akan tertahan di situ ya bisa juga teman-teman ya kalau kita ambil support bawahnya ya teman-teman itu ya di area 3.870 nah di sini teman-teman untuk area support berikutnya ya di situ ya semoga aja bisa tertahan ya dia dari bagi dividen ini teman-teman ya dividen terus dia mulai ARB ya karena rally-nya juga sudah lumayan ini teman-teman untuk HEXA ya ini area konsolidasinya panjang di sini dia mulai rally saat mendekati dividen ya ya coba kita lihat di area ini teman-teman 3880 sampai 3.800 ya sampai 3.800 di sini kalau baru mau entry sih tunggu dulu teman-teman ya ya tunggu dulu saat dia mulai ada pergerakan ya tidak ARB seperti ini teman-teman ataupun dia sudah konsolidasi ya membentuk konsolidasi seperti itu lanjut ada kota ya ya kota hari ini ribon ya ribon teman-teman di sini sudah memenuhi target penurunan ya saat itu dia ada apa namanya baris divergen ya dari sini dia harga naik tapi kita lihat asilatornya turun ya target penurunan sebenarnya ya di area ini nih teman-teman nah di sini di 143 ya penurunan juga ataupun di 156 saat itu sih di 156 ya saya analisanya cuman dia malah tetap jebol teman-teman ini tapi hari ini berhasil ribon memang naik 2,03% ya ke 151 tadi sempat haiknya sempat ke 164 ya mendekati area resistennya namun masih gagal teman-teman ya saat ini untuk resisten terdekat itu ya di 156 selanjutnya ada di 170 sedangkan support ada di 143 kalau untuk potensi kemungkinan ya ini ada potensi dia akan uji area resisten selanjutnya nih di 156 ataupun di 170 ya minimal dia masuk di area abu-abu ini dulu lagi teman-teman jadi dia masuk ke area sideways nya ya seperti itu untuk kota lanjut ada apa ini ada stand stand hari ini naik tipis 0,72% ke harga 280 untuk volume kenaikannya juga masih tipis saja ya area support ada di 270 sedangkan resisten kalau kita disini ada di 298 hingga 302 ya untuk resistennya saat ini masih di fase downtrend jangka pendek kalau untuk send kalau potensinya menurut saya ya dia ini turun di area support kemarinnya sekarang berhasil bertahan di 280 bahkan sempat naik tadi kalau potensinya kemungkinan ya ada potensi dia ya lanjut nih teman-teman ke 290 ataupun ke area resisten di 298 hingga 300 potensinya ke sana namun kalau turun ya di 270 ini supportnya seperti itu untuk sen lanjut ada Elsa ya Elsa hari ini naik 1,32% ke harga 306 untuk volume kenaikannya juga besar ya support di 300 sudah di uji saat dia break resisten di tanggal 27 terus di uji kembali ya di hari berikutnya 2 hari berikutnya di uji di 300 dan berhasil bertahan ya oke ya untuk Elsa ini teman-teman dia berhasil uji ini dan bertahan kalau kita ambil di sini high-nya ya di 314 teman-teman jadi untuk potensinya Elsa ya ke situ dulu teman-teman teman-teman di area 314 ini ya hingga 320 nah di sini teman-teman untuk area potensi Elsa ya di 320 hingga tadi 300 sorry nah di 314 ya untuk potensinya Elsa ya kesini dulu teman-teman 314 hingga 3120 support di 300 dan saat ini masih di fase uptrend jangka pendeknya selanjutnya ada PKPK ya PKPK hari ini naik tipis memang 0,66 persen harga 153 eh volumenya lumayan besar ya teman-teman tidak sebesar hari-hari sebelumnya teman-teman tadi sempet naik memang sak tinggi ya sampai ke 174 ya PKPK kan sering buat video atas teman-teman kalau teman-teman se nonton video saya yang lama ya memang kita main cepet aja kalau di PKPK terus di wow ya di wow terus di cecak disitu teman-teman cepet aja nah ini saat ini untuk area support ada di 145 sedangkan resisten terdekat ya di 160 dan saat ini masih di fase uptrend jangka pendeknya selanjutnya ada bos ya hari ini bos turun 6,31 persen harga 104 tadi sempet ribon ya dia ya sempet ke 116 ataupun ke resistennya sini tapi kempes kembali untuk volumenya juga lumayan besar teman-teman saat ini memang masih di fase uptrend ya jangka pendeknya namun kalau dia jebol 100 menurut saya sih kurang oke ya kurang oke jadi lihat besok teman-teman misalkan dia open ARB dibawah 100 ya dan terlihat ada ribon teman-teman bisa main cepet disana ya ataupun scalping disana bisa kalau menurut saya untuk ke bos tapi main cepet aja ini juga sama dengan apa tadi PKPK ya dia sering buat buat sedua sedua atas seperti ini nah itu dia untuk resisten ada di 109 lanjut ada tekim ya tekim hari ini masih lanjut 4,26 persen kenaikannya ke harga 7.950 ataupun ke area resisten ya ini ada di 8.000 resistennya volumenya juga hari ini besar teman-teman kalau menurut saya kemungkinan ya kemungkinan dia akan bisa break resistennya disini kalau untuk resisten selanjutnya ya di area jauh sebenarnya 8.800 teman-teman untuk area selanjutnya nih menurut saya di area sini nih di 8.600 hingga 8.800 itu kalau teman-teman agak panjang ya cuman kalau untuk yang pendek ya disini dulu nih di 8.300 gitu teman-teman nah 8.300 kita tarik lagi disini ada 8.800 ya 8.889 nah disini nih teman-teman untuk tekim ya ya masih ada potensi nih di ya terdekat di 8.350 dulu teman-teman kita lihat ya apakah mampu nih break di 8.000 tadi sempat ke 8.100 tapi kempes lagi ya dia dan crossing di 7.950 namun kalau kita lihat volume sih memang masih oke ya jadi ada potensi dia akan nembus resistennya lagi ataupun uji resistennya di 8.000 lanjut ada toba toba hari ini naik 6,73 persen ke harga 555 untuk volume kenaikannya juga besar ya ini sudah kita lihat disini naik tinggi naik tinggi cuman kalau teman-teman lihat history-history nya sih eh kurang oke menurut saya polanya jadi teman-teman yang baru mau entry ya baru mau entry bisa lihat ya fit overnya tebel nggak ya gitu kalau nggak tebel ya teman-teman masuk juga dengan porsi yang ya disesuaikan teman-teman intinya disesuaikan ya dengan bit overnya kalau tipis ya teman-teman dengan porsi kecil kalau tebel ya silahkan teman-teman seperti itu sih kalau menurut saya ya di sini di 530 untuk area supportnya sedangkan resisten terdekat ada di 580 kalau untuk potensi ya kemungkinan ya akan menuju area ada resisten berikutnya ya tadi sempat ke 575 tapi kempes ya itu ini untuk coba cuman lihat bisa tadi ya saya ulangi di eh history-history sebelumnya sih kurang oke menurut saya polanya ya selanjutnya ini ada apa nih eh Ira kira hari ini naik 4,53 persen ke harga 1845 kita lihat volumenya juga besar namun masih tertahan ya hari ini di 1850 ini ada resisten ya kalau untuk potensi sama dengan tadi tekim ya tekim juga tadi saat ini berada di resistennya kalau potensinya menurut saya akan uji kembali ya di 850 ini hingga eh 1900 ini terdekat di sini temen-temen jadi kalau dia bisa beri apa namanya eh 850 dia ada potensinya ke 1900 atau tadi sempat ya memang ke sembuh 1910 bahkan ya ya kemungkinan akan diuji lagi kalau menurut saya untuk era ini saat ini dia masih di fase sideways nya sih ya kecuali dia bisa closing di 1900 dia akan masuk ke eh ring apa sorry ke fase uptrend jangka pendeknya ya lanjut ada TGRA TGRA hari ini stagnan saja di harga 92 tadi sempat naik memangnya dia ke 96 high nya namun dia kempes kembali kalau untuk area support di area 88 ya hingga 90 ya 88 ya 88 hingga 90 ini merupakan area support nya ya nah disini ada 90 hingga 88 support dari TGRA saat ini dia masih di fase uptrend jangka pendeknya namun kalau dia jebol 90 ataupun di 88 ini dia akan masuk ke fase downtrend ya saat ini di sideways sorry saat ini masih di masih sideways itu sedangkan kalau teman-teman mau tarik resistennya ini ada di terdekat ya terdekat itu di 94 lanjut ada di 96 ini untuk TGRA kalau teman-teman mau masuk ya bisa aja ya mungkin di harga 91 sampai 90 tapi apa area sel nya di bawah 88 ya teman-teman yang ingin masuk itu ya terutama yang request nih sudah punya barang ataupun baru mau entry lanjut ada truk ya truk disini naik 13,29 persen harga 179 volume juga oke tapi masih tertahan ini di resisten ya di 178 ini merupakan resisten untuk resisten berikutnya ada di 200 tadi sempat ke 197 sebenarnya ya 197 tapi dia masih gagal ya masih gagal kesana dan closingnya kempes kalau untuk potensi menurut saya sih akan lanjut ya ya tadi ke 200 menurut saya itu teman-teman untuk truk ini ya kita lihat dari volume soalnya besar juga hari ini ya kita lihat ya apakah mampu nih ke 200 sedangkan untuk area support itu terdekat di 170 ya lanjut nih ada real ya real hari ini turun 4,31 persen harga 111 untuk volume penurunannya sebenarnya eh tipis-tipis aja ya kalau untuk volume penurunannya teman-teman saat ini support ya ini sudah di area support ya 110 111 ini merupakan area support kalau untuk support dibawahnya lagi ada di 106 sedangkan resisten ada di 116 hingga 120 saat ini dia masuk ke fase sideways ya di sideways kalau dia di atas 120 dia akan kembali ke fase uptrend jangka pendeknya seperti itu kalau teman-teman yang baru mau entry coba lihat besok pergerakannya seperti apa ya kalau 110 jebol mungkin teman-teman bisa tunggu di area support berikutnya itu di 106 kalau dia disana tertahan ataupun ada pantulan ya seperti biasa kita menunggu pantulan ada momentum ya kita masuk di sana tapi main cepat dulu mungkin teman-teman ya karena ini masih sideways juga tapi masih oke kalau menurut saya ya yang penting ya di sini 100 teman-teman jauh ya sebenarnya kalau di 100 kalau dia jebol 100 baru sih kurang orang oke ya kurang oke menurut saya kalau dia sampai jebol 100 ya lanjut ada ISSP hari ini ISSP naik 2,68 persen ke harga 300 volume juga besar resisten berikutnya disini ada di 312 ya tadi sudah tersentuh baiknya malah sampai ke 316 jadi disitu teman-teman untuk resisten dari ISSP di 312 hingga 320 sedangkan area support di 300 saat ini dia juga masuk kembali ya ke area uptrend jangka pendeknya karena baru break resisten di 300 kalau potensinya ya kemungkinan ya akan uji lagi nih terdekat di 312 selanjutnya ada Bima ya Bima hari ini turun ya 3,19 persen ke harga 182 untuk volume penurunannya tipis-tipis aja eh tadi haiknya sempet ke 200 sebenarnya ke ya ke resisten ya 200 selanjutnya kan 210 tapi masih gagal teman-teman saat saat ini kalau untuk area support ya teman-teman bisa lihat di area nih di 172 ya di 172 sampai 170 ya 167-167 hingga 172 tadi ya habis itu untuk area support berikutnya kalau potensi masih oke sebenarnya kalau untuk apa namanya eh Bima ya ya Coba kita lihat di area support nih Apakah dia mampu tertakkan ataupun ribon dari sana teman-temannya kita lihat kalau teman-teman ribon mungkin bisa memanfaatkan momentum ribonnya itu ya buat ya main cepat aja ya gitu lanjut ada Asi kita ke Asia ya ya Asi hari ini naik 3,29 persen ke harga 5500 ataupun break resisten ya seperti itu untuk resisten berikutnya Asi ini ada di 5600 eh kita lihat juga di sini ya 5600 ya resisten kalau untuk area support ya di 5400 teman-teman karena dia baru break resistennya di 5 475 untuk volume kenaikannya juga besar ya ya masih ada potensi ini untuk Asia di 5600 ya kita lihat tapi ini kalau teman-teman lihat dari September kemarin ya kayaknya cuma sampai ke 5550 disini teman-teman kalau 5600 itu tersentuh saat di Mei ya di Mei ya di Mei ataupun April ya 5600 tersentuh di sana teman-teman di bulan Mei dan April ya apakah ini mampu kalau menurut saya sih masih oke ya kalau kita lihat dari volume ya ada potensi dia ke 5600 lanjut ada wood ya hari ini wood stagnan saja di 685 ya di 685 untuk volume tadi sempat naik sebetulnya ini dia ke 695 namun dia kempes lagi balik lagi ke harga open seperti itu kalau untuk area support kita ambil low nya disini ya di 675 teman-teman nah disitu untuk area supportnya di 675 ini support terdekatnya ya disitu saat ini memang dia di fase downtrend ya kalau untuk wood ya dia di fase downtrend jangka pendeknya ya kita lihat ya apakah dia jebol 675 ataupun bisa melanjutkan kenaikan ya kalau kita lihat disini ya di 705 untuk resisten terdekat ya 705 resisten terdekatnya lanjut ada wika Oh sorry wika kalau nggak serah tadi udah ya Oh ya wika udah teman-teman terus BGTG BGTG ya BGTG hari ini dia eh turun ya 2,86 persen ke harga 204 ya kemarin dia naik tapi masih tertahan di resisten ya di area 210 ataupun 214 resistennya masih tertahan ya kalau kemarin closing di 210 ataupun dari kita tarik trend lain juga dia masih tertahan ya kemarin belum bisa break hari ini dia kembali turun dan uji support tadi ya di 200 tapi ya berhasil mantul walau hanya di 204 ya closingnya kita lihat volume penurunannya ya sedang-sedang saja eh masih sama ya dengan analisa kita sebelumnya ya selama dia nggak jebol 200 nya menurut saya masih bisa ya untuk ke BGTG kembali ke 210 ataupun 214 resisten terdekatnya seperti itu menurut saya untuk BGTG ya lanjut ada Zing hari ini turun 0,83 persen harga 119 ya gue jebol memangnya di 122 120 ini ya jebol ya dia ya kurang oke menurut saya kalau dia jebol di area 120 hanya ini ya kecuali besok dia balik lagi ini ya kembali oke tadi haiknya sempat ke 123 tapi ya kempes lagi teman-teman kalau yang baru mau entry mungkin bisa tunggu-tunggu dia masuk kembali ya di area 120 nya seperti itu menurut saya kalau untuk Zing untuk resisten ya di 122 hingga 124 eh hingga 124 lanjut ada Sami ya Sami hari ini naik tipis ya 0,85 persen ke harga 476 eh volume kenaikannya lumayan besar ya tadi hiknya juga sempat ke 494 tapi kempes lagi mendekati area resisten di 500 dia kempes lagi ya untuk Sami untuk area support ya kita ambil di sini di area 470 sampai 460 untuk area support Sami ya 470 hingga 460 sedangkan resisten ya 480 ini merupakan resisten ya resisten selanjutnya di 490 hingga 500 saat ini dia masih di fase eh downtrend downtrend jangka pendeknya kalau untuk Sami kalau potensi menurut saya akan uji resisten yang kembali di 480 ya ini lanjut ada apa nih toys ada toys ya toys naik ya lumayan kenaikannya 13,54 persen ke harga 218 di area resisten kenaikannya ya analisa kemarin dia penurunannya kalau menurut saya cuma sampai di 200 ya ternyata salah teman-teman dia sampai ke 192 saat itu ya saat itu di 200 ini dia masih jebol ke 192 bahkan tadi sempat ke 182 ya 180 harga terendahnya ya ke area support tapi dia berhasil rebond seperti itu teman-teman dan closing di 218 ataupun di area resisten ya ini untuk toys ya kembali ke ring sideways jangka pendeknya kalau menurut saya dilihat dari volume ya kemungkinannya lanjut ya kemungkinannya lanjut itu resisten berikutnya kalau untuk toys ya di sini dulu nih terdekat di area-area ini teman-teman di 225 sorry ah 230-an ya ya 220 ini sudah dekat memang tadi haiknya sempat ke 230 ya itu teman-teman di 230-an teman-teman untuk area resisten berikutnya sedangkan area support jadi 200 selanjutnya ada apa nih nfcx iya nfcx hari ini naik kencang juga nih 14,86 persen berharga 10.050 ya ini pasti resistennya ataupun dia masuk ke lagi kembali ke area sideways nya kemarin sempat jempol support ya di 9050 tapi hari ini berhasil rebond ya kita lihat nih kalau dia memang bisa apa namanya beri kembali ataupun kuat nih menembus resisten ini ya ya itu potensinya lagi di 10.900 resisten selanjutnya sorry so resisten selanjutnya di 10.900 sedangkan untuk area support terdekat ya di 9500 selanjutnya ada di 9000 ya ini nfcx lanjut ada ahab ya hari ini dia naik 1,45 persen harga 70 ya masih disini-sini aja eh jalannya ya ya di 68 untuk area support terdekat eh resisten disini kita ambil di 72 hingga 74 ya sering buat sedih sedih teman-teman kalau masuk ya dengan disesuaikan porsinya samanya menurut saya sih ya kurang oke sebenarnya polanya mungkin eh bit overnya tipis temen-temen ya nah ini terlihat dari candle-candlenya ya mungkin bit overnya tipis jadi teman-teman yang masuk di sini ya disesuaikan dengan bit over yang ada ya kalau kita porsifis ya teman-teman masuk dengan dana kecil seperti itu ya lanjut apalagi mudah kayaknya temen-temen ya coba saya cek oh yellow ya yellow 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 hari ini koreksi ya 4,95 persen ke harga 422 high-nya tadi ke 470 kalau target analisa kemarin ya ke 470 hingga 480 ya tapi nggak nggak tersapai yang 480 hanya dia ke 470 ini volume menurunannya juga besar hari ini ya bisa jadi dia akan uji support ya uji support itu kalau untuk yellow yellow ini ya 420 ya ini 422 sekarang ini sudah merupakan area support support selanjutnya di 400 teman-teman nah di 400 ini ya kalau untuk area support berikutnya nih teman-teman di area 400 seperti itu untuk yellow ya jadi kemungkinannya dia mungkin jebol dulu di 420 uji di 420 mungkin oh sorry di 400an mungkin ya mungkin sih uji dulu di sana kalau ada ribon teman-teman bisa manfaatin area ribonnya ya saat dia ribon itu dia teman-teman beberapa saham yang kita analisa hari ini jangan lupa untuk dianalisa bisa kembali ya dan disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing ya mohon maaf jika di dalam video ini ada salah salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung hati teman-teman semua oke salam sehat selalu untuk kita dan keluarga ya semoga selalu sehat sampai jumpa di next video teman-teman ya oh iya kalau teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut mengenai saham teknikal saham teman-teman bisa gabung di grup telegram magic traders itu teman-teman terima kasih buat semuanya ya bye-bye selamat menikmati oke Terima kasih.